kok gak nyampe-nyampe kata saya kok gak nyampe-nyampe ini kan lama banget ini tengoknya ke kiri nah itu jelas bapak-bapak tiga gak ada cewek gak ada ibu-ibu langsung itu suaranya tuh serius dari sini nih lopat ke sini mas tinggi segini badannya hitam berbulu Halo Assalamualaikum Sobat RTV kali ini kita berada di segmen podcast episode Samar dan tentunya kita sudah bersama narasumber yang mempunyai pengalaman mistis ya dan tentunya langsung kita sapa bersama Kak Aryat Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi karyat datang sini ada cerita mistis apa ini saya sebagai driver ambulan di salah satu rumah sakit kota pemakasan jadi ada pengalaman waktu saya itu membawa salah satu jenazah waktu itu masih pandemi ya jadi jenazah ini meninggal bukan karena kovid menurut tim dokter tim dokter itu apa jenazahnya bukan kovid ya karena datang ke rumah sakit itu memang meninggal oh kondisinya iya cuma mungkin karena yang namanya keluarga ya kan untuk lebih meyakinkan bahwa keluarganya ini bener-bener kalaupun meninggal apa tidak itu kan dibawa ke rumah sakit kalaupun tidak meninggal nantikan bisa di diambil ya diambil apa tindakan medis akhirnya memang apa itu ya nasib berkata lain waktu itu sekitar jam 9 malam 9 kurang ya masih prepare masih menyiapkan mobil atau yang lainnya saya dapat panggilan kode merah itu istilahnya di ambulan tuh kode merah kode merah ada tugas mengantar jenazah saya kira waktu itu lokasinya deket karena saya tanya ini kemana itu kan disebutin ke tempat ini lah deket kata saya kan ini agak jauh ya kemana ini ke ujung waduh cek aja di Google ya cek ternyata bener estimasinya itu jauh ya lebih dari dua jam estimasi tapi itu kan mobil pribadi kan bulan-bulan bisa lebih cepat akhirnya waktu itu saya tanya lagi dok ini saya barang siapa sendiri kamu bisa enggak ya bisa cuma pas pulangnya nantikan saya sendirian takut enggak cuma ya sendirian gimana kan takut saya kenapa-napa tuh kan ketabrak mobil baret itu kan enggak ada saksinya kan takutnya nanti bisa ke gimana gimana Oh ya sudah nanti bareng teman-teman katanya jenazah udah siap dibawa karena waktu itu saya masih perdana Oh itu perdana bawa jenazah Iya selama kerja di tempat itu iya bukan selama kerja jadi saya itu bisa nyopir mobil waktu SMP Oh ya dari SMP ah vakum artinya enggak pernah nyetir lagi selama empat tahun lebih Oh ya masih agak kagok Iya pas nyetir mobil ternyata bawa jenazah jenazah udah ready ada pihak keluarga itu bawa mobil karena kan yang dibawa ke rumah sakit memang bawa mobil pribadi kan tapi pulanya bawa dibawa sama ambulan tapi di mobil saya itu ada pihak keluarga juga saya enggak tahu itu enggak 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 bah enggak tidak memperhatikan siapa yang naik karena waktu itu saya masih belajar yang sayang di depan itu kan itu kan banyak tombolnya kan masih nggak tahu dulu tuh yang ini masih ini main mas kita ketika sudah selesai ternyata di belakang udah ready saya tanya set ke belakang tuan ke pihak keluarga Pak ini dimana Anu Mas Rini katanya Oh ya siap naikkan teman teman saya tuh tapi bukan dari pihak rumah sakit waktu itu ada enak magang Oh ya itu ada enak magang saya tanya kan Dek pernah bawa ini enggak jenazah enggak belum pernah Mas sama-sama belum waduh repot ini double ini bingung tapi alhamdulillahnya saya itu sebelum bawa ambulan itu sudah kenal sama teman-teman di rumah sakit itu kan pernah nongkrong apa teman-teman akhirnya sebelum bawa itu air saya itu udah kenal sama mobil itu Oh gitu udah tahu sudah tahu aku kekurangannya itu gimana yang perlu diberbaiki itu gimana waktu bawa unit pas nyopir saya itu ingat-ingat lagi kan waktu ini kan banyak kurang inginnya seperti ini saya harus lari berapa itu kan saya ingat tuh akhirnya saya berangkat ke daerah timur itu kan sudah nyampe jalan raya rotator on sirine on saya pakai GPS karena nggak tahu lokasi nggak mungkin saya tanya terus ke belakang kan ya ya dikira nggak pengalaman nanti padahal emang iya harus profesional iya tampilannya harus profesional lah meyakinkan pihak keluarga sudah panik masih ditambah panik lagi kan enggak enak jadi waswasi waswasi supirnya bisa enggak dengan akhirnya saya nyopir saya tahan sepeda itu di 80 karena masih di dalam kota pas di depan ada situ hotel di timur kan sampai yang tahu juga kan ada hotel mobil saya itu sudah enggak enak jadi ini mobil kenapa ya ini kan mobil baru masih tahun luaran barulah baru nggak tua-tua amat kan fiturnya juga sudah injeksi sudah ini saya injek gas itu kan dia nggak ngerespon ini mobil kenapa kan lihat sepeda apa lihat spion tengah tuh sudah ngedim-ngedim yang belakang karena saya makin pelan tuh kan pihak keluarga tuh ngedim tiba-tiba mobil tuh mati di tengah jalannya iya pas di tengah di tengah itu tapi enggak langsung tes itu kan masih ya momentung itu kan masih ada momentungnya saya saya kopling saya kiri berarti saya terus pihak keluarga ke depan ke kaca mobil saya buka kenapa deh mati Pak kok bisa mati enggak tahu padahal pas kemarinnya saya sudah cek mobil itu semuanya sudah ready oli apa semuanya sudah karena sebelum saya di dipercayakan untuk pegang mobil itu saya sudah cek cek engine cek semuanya itu kan ya memang waktu itu cuma rodanya aja cuma ban yang kuranglah engine to sip tapi anehnya sampai kan sudah berkali-kali ya pakai mobil masih ya yang namanya mobil itu kan harus di starter Iya oke artinya ada kelistrikannya ya di mobil saya itu semua kelistrikan itu off semua kelistrikan itu off yang hidup cuma rotator Wow rotator itu nyala 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 dia itu akhirnya kan ada di jog dibuka sama pihak luar biasa itu dibantu di apa ya dibuka terus dibersihin pasti dibuka itu tetap nyala padahal semua lidah listrik mati Iya tapi waktu itu belum enggak karena masih panik bingung ya takutnya pihak keluarga itu punya perasaan keburuk ya kan karena kita bawa jenazah jenazah saya bersikap tenanglah enggak membuat hal-hal yang bisa membuat pihak keluarga itu khawatir katakanlah seperti itu akhirnya waktu itu dipaksa dipasang coba deh katanya seperti itu saya coba belum nyala masih tetap 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 kelistrikan sudah ada artinya nafasnya mobil itu sudah ada ya kan tapi belum hidup wah ini jangan-jangan dinamo starternya kan dicoba lagi akhirnya nyala setelah dari itu saya berangkat saya berangkat saya pesan sama teman saya yang di samping kalau gak salah itu namanya tias itu tias namanya ya Mas kamu jangan ya minta tolong kamu selain fokus ke depan fokus ke kiri kan jaga takut ada orang apa saya nyerepet kan ya yang paling penting kamu fokus apa lihat speedometer saya jangan sampai itu saya lebih dari 120 karena unit saya itu kan bodinya besar bodi takut guling ya ya oleng tuh kan bahaya bisa meninggal semua nanti kan Oh ya Mas siap GPS diawasi Oke siap untuk menghilangkan apa ya penat apa capek atau hal-hal yang lain saya tuh sama tias bertukar cerita kenalan lah bro gitu ya kamu siapa tuh kan begini ya saya begini cerita yang di belakang kan enggak mungkin ketawa-ketawa kan dalam posisi berduka betul justru yang ber yang berhura-hura itu saya sama tias saya melucu ya kan saya melucu cerita yang lucu-lucu akhirnya saya tuh eh ini sudah nyampe mana ya kata saya itu kan yes ini nyampe mana udah lepas dari pemakasan nggak belum Mas mas padahal waktu itu pasih di kota saya tahan di 80 kota pemakasan kan sudah dari kejadian yang tadi mobil mati saya lari itu kejar waktu kejar waktu saya kejar waktu saya 120 rata kanan terus sepeda itu rata kanan 120 nggak ada mau kendaraan yang lain tuh yang nggak saya salib take over semua sama saya wow saya take over artinya kan begini Mas kalau misalkan saya itu lari lebih 100 lah katakanlah dalam waktu 10 detik sudah berapa meter mobil saya itu melaju kan saya timbul tanda tanya pada saya sendirian sambil lalu saya lihat lingkungan ini dari mana sih nggak ada tulisan sama sekali itu kan nggak ada tulisan desa apa desa apa itu kan biasanya ada toko misalkan Alhidayah jalan ini itu kan ada itu kan nggak pernah nggak ada iya nggak ketemu eh saya cuma mereka-reka saya sudah jalan kira-kira 30 menit 120 km berarti sekitar kalau 20 km itu sudah lewat biasanya 20 km meter dari rumah sakit itu daerah mana ya pasti udah jauh kata saya Tuhan ya coba ya itu Google maaf dicek dan sampai mana kan titiknya koordinator teman jauh Mas masih jauh kota semua itu masih jauh oke lah cerita lagi kan cerita lagi ada minusnya karena kita buru-buru ya kan saya perokok berat nggak bawa rokok nggak ada air nggak ada kopi waduh ini gawat ini sopirnya ngantuk bahaya ini oke oke terus dari kejadian tadi tanya lagi saya nyampe mana Yas kan udah lama ini saya nyopir itu bawa ini sudah lama lama banget ini seolah-olah satu jam harusnya sudah lepas itu iya udah nyampe lah sepertiga atau apa seperempat setengah udah nyampe belum Mas ini masih belum seperempat katanya belum seperempat serius kata saya kan iya beneran kamu lihat sepeda nggak kata saya kan lihat Mas dawang tias itu negur saya kalau saya lepas dari 120 Mas 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 pedo katanya kan oh iya oh iya siap saya turunkan lagi akhirnya saya agak jengkel coba HP ambil kata saya maksudnya saya pengen lihat tuh saya nyampe mana zoom out zoom out zoom out ternyata memang bener ini titik awal kan saya masih sini nggak jauh ya jatuhnya tapi kan selama di kota di Pamekasan sendiri kan hafal tuh Mas Riat jalannya iya karena gelap mungkin ya nggak maksudnya kan gini Mas waktu saya lewat misalkan ada tempat yang saya kenal itu saya tahu udah nyampe ini nih udah nyampe ini sebentar lagi kan di depan pasti ada ini kan kok nggak nyampe-nyampe kata saya kok nggak nyampe-nyampe ini kan lama banget ini padahal kurang lebih udah sejaman ya yang yang jadi pertanyaan sama saya itu harusnya sudah lewat dari apa selamat datang gitu kan oh iya nah itu saya belum ketemu sama itu gak puranya seperti itu belum belum ketemu saya sudah 1 jam seratus udah selesai gitu ya iya harusnya kan udah di belakang tuh kan udah dari tadi harusnya kan secara normal harusnya 1 jam sudah nyampe ya di kota di kota ambulan juga saya ambulan kok bisa tuh kan saya di zoom up itu saya masih segini mas jadi rute yang saya yang di GPS itu kan segini misalkan ya iya saya masih segini wah gak ada mes par iya makanya Tias itu ngeyel sama mas ini belum seperempat katanya berarti satu mobil gak ada yang sadar gak ada gak ada yang sadar yang belakang gak 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 apa-apa ya gak nyaut sama sekali mereka tuh diam aja gak gak denger suara pihak keluarga saya yang ngomong sama ketawa saya saya sama Tias akhirnya saya positif lagi kan mungkin jalannya aja yang gini ya jadi kesannya kayak lama banget gitu terus saya keburu-buru mungkin kan rasanya itu kan tapi waktu kan gak bohong mas di google itu kan ada estimasi sudah berapa kilometer sudah panjang saya kan selalu selalu pakai jam gak mungkin gak beres ini kan akhirnya saya ketemu tuh sama selamat datang wah rasanya itu mas saya kayak dikasih uang 1M tapi pas dilihat gak ada uangnya itu kan susah lagi saya wah itu setelah berapa menit tuh sejam lebih ya ya udah lama itu udah lama wah akhirnya itu kan sampai sini itu kan setelah 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 gapura yang saya ingat itu harusnya setelah gapura ada kayak tambak itu kan tambak garam iya 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 harusnya sudah itu baru tambak garam terus masuk kota saya lari-lari apa lari lagi tuh 120 120 tahan sama saya 120 yang gak 120 terus ada rintangan saya takedown kan ada kejanggalan lain ada suara orang nangis waktu itu jadi suara saya soalnya saya pengen pakai suara aslinya yang saya dengar itu kan karena saya di mobil ini posisi saya kan ini kursi saya kan kursi sopir nah berangker itu kan pas di belakang saya kan di sisi kiri itu buat orang yang hidup lah perawat atau siapa lah nah ini jenazah pas di belakang saya itu jenazah ya di belakang saya itu jenazah kepala jenazah jadi feeling saya itu seperti ini mungkin yang nangis itu si jenazah dirangkul terus nangis artinya ada keluarga apa ya keluarga itu nangis di atas jenazah jenazahnya lah seperti itu sebelum kota itu suaranya tuh terumbang korea seperti itu serius isi aku rendah ini dengannya terumbang korea saya pikir jadi wah ini suara apa ya nangis oh biasa lah pihak keluarga kan pasti sedih ya kan saya aja kalau ada keluarga meninggal pasti menangis tuh kan oh ya gak apa-apa lah terus lagi kan positive thinking ya positive thinking ya ini flashback lagi ya sebelum ke sebelum saya berangkat speed apa spion tengah itu harusnya kan ngadumnya ke belakang iya ngadumnya ke atas ke atas ke atas oke saya ngomel speedo kok ngadumnya ke atas saya benerin hmm pas ada suara saya lihat ke tengah kan siapa ya gak ada orang katanya saya kan bukan gak ada orang kan gelap gak keliatan ya ada sih tiga orang tapi cuma bayangan to ya sudah saya berangkat lagi saya tahan di 120 terus 120 sebelum kota kan ada suara nangis hmm sampailah saya sama tempat yang saya tujuh bukan jadi tempat acuan oh acuan yang tambah itu oh iya iya oh iya iya nah ini nih tambah katanya wah udah nyampe nih nah lagi nyampe kota lepas dari itu nangis lagi dengan suaranya tuh lirih banget apa ya gak tega kayak orang gak tega itu kalau denger gak tega beneran gak tega karena waktu itu saya berpositif thinking saya sangka itu pihak keluarga jadi saya denger lagi waduh di rumah ya kayak gitu terus diulang terus diulang 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 ya sudah rangkap lagi kan itu suara yang saya dengar tuh empat kali empat kali empat kali ini masih dua kali nyampe kota wah alhamdulillah udah nyampe kota waktu itu masih jalan masih rame jadi gak ada rasa takut sama sekali saya nyampe ada monumen kris oh iya yang kris nganan yas mana yas lurus aja dulu mas oke lurus disitu nangis lagi waduh makin lirih suaranya makin kenceng makin kenceng kedengerannya iya makin jelas makin jelas makin jelas suaranya tuh makin jelas udah kayak gak mau bernegatif gitu kan saya apa bawa mobil ngikutin rute yang sudah ditentukan google map akhirnya sudah nyampe ke ada pelang pantai adalah pantai gitu kan ya saya tuh bingung astagfirullah din kok masih di pemekasan kata saya hah pemekasan iya saya lepas gas itu kan ya omoh apa saya yang bingung ya iya iya bener bener apa emang bener ini di pemekasan ya yas ini dimana yas mas ini sudah di tempat ini mas ya serius ya kamu liantah barusan pelang iya ya apa bajanya kata saya bantai ini mas ya itu dimana ya di di ini mas Alhamdulillah bukan bukan hal yang gaib berarti kan berarti saya yang bingung tuh kan pemb 예 tak kiren kan dipantai ini kan berarti saya jalan begini berarti kan ke kanan lagi saya takut dimarahin adep langit tuh katanya lurus eh saya tanya ke belakang ini kemana kata saya, lurus suaranya cowok, laki-laki bapak-bapak, oh berarti bapak oke, ini apa ini masih jauh ke pak masih jauh dek jauh berarti masih satu jam pak, insya Allah katanya ilah, itu jalanan udah makin gelap udah makin sempit juga dan yang paling horror itu bukan tentang hal gaibnya pak buat saya itu, waktu itu tapi bensin oh, bensin bensin saya udah sekeratul maut malem-malem juga kalau sepeda motor itu kan ga ada bensin, saya dorong ini mobil, masa saya dorong ke pemakasan akhirnya saya berangkat lagi itu kan sudah ketiga kalinya sudah ketiga kalinya saya dengar wanita nangis pas di tempat yang udah gelap ga ada apa-apa lagi itu nangis lagi makin lirik? iya makin deket oh suaranya? iya awalnya kan kayak agak jauh kan kayak di perutnya itu kan sekarang itu kayak ada di sininya itu kan kayak di peluk kayak di peluk ya sama kayak tadi aduh ibu-ibu itu suaranya ibu-ibu ya, iya dek remang kok riah terus saya mikir bak kok dek remang kok riah ya? maksudnya itu gimana ya? apa dek remang oh mungkin anaknya ya kalau ibunya mati aku itu gimana ya? hidupnya sama siapa? mungkin kayak gitu ya oh iya iya karena mikirnya iya sih mikirnya kayak begitu oh milinya ya terus kalau misalkan yang nangis ini si jenazah masuk akal kata saya aku ini gimana ya? mungkin takut mungkin ya mungkin takut temannya sebelah masih diem mas oh masih diem masih sama-sama gak bicara gitu gak masih dia-dia gak bahag gak kisik kode ya pokoknya diem lah diem semua kalau saya buka suara baru dia omong udah gak pake gps lagi saya kan iya iya udah ada pihak keluarga setelah lagi mas ada pasar perempatan lurus aja mas oh iya pak siap akhirnya setelah satu jaman lebih ada perempatan saya lurus mungkin lima ratus meter dari pasar itu baru nyampe kiri saya masuk kiri ke halaman rumah itu ke tempat duka ya biasa lah yang namanya orang meninggal ya sudah tahu apa dibawa sama ambulan pasti ya keluarga yang di rumah duka itu pasti nangis sudah banyak warga yang menunggu nah disitu ada horror lagi tuh bak itu udah posisi rame nah rombongan yang tadi udah ketinggalan ya karena saya ngebut pak mas kiri 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 saya parkir saya suruh turun tuh kan ya kamu kan anak medis nih kamu aja yang ini ya yang buka sama yang ngedorong aku gak tahu kata saya kan ya mas gak apa-apa katanya udah turun saya bukakan kalau mobil pakai ini power window kontrolnya disupir semua kan oh ya kunciannya ada disini kan disupir semua turun ke belakang dia kan warga itu udah nangis nangis setelah berapa lama itu kaca belakang itu saya mati yas itu digedor mas buka mas sudah dibuka disini kan masih kebuka belum di kunci itu kan masih belum apa ya ditutup saya nengok ke kiri sampai ngomong sudah yas tetap gitu kan bedor-bedor itu saking lamanya dari kerumunan itu yang nangis sampai diim saking lamanya pintu itu gak bisa dibuka akhirnya tias tuh ke depan warga itu kan ada disamping saya juga kan ngomel-ngomel tuh kan sudah saya diem aja tuh kan daripada saya dimarahin tias tuh maju mas buka pintunya emang kalau mobil kayak gini ada pombol lain ya saya senter di belakang gak ada itu cuma tuas bensin yang dibawa setir juga kap mesin sudah yas saya coba lagi kunci tarik lagi sudah coba gak bisa aduh ini gimana ya panik ini kalau panik gak bisa mikir saya ini kan saya coba tenang oh iya kan masih ada kunci kata saya kan ini saya cabut kunci saya ke belakang buka manual gitu ya buka manual saya masukin saya putar ke kanan sambil saya tarik gak mau saya paksa apa kalau mobil itu ke kiri ya coba sih kan kiri gak mau juga bisa itu bisa jalan gitu ya jalan gak macet tapi gak mau mau pintu itu mas kayak tinggal sedikit hujannya jadi bisa gini bisa gerak tinggal tinggal dikit tinggal dikit tapi meskipun dikit itu kan besi kan gak bisa saya paksakan gak bisa juga sampai kunci kontak itu bengkok dari saking maksanya gitu ya ini kalau dipaksa gak bisa pulang ini kan akhirnya saya sampai marah jengkel saya ngomong dalam hati kamu jangan ganggu saya ya harusnya kamu berterima kasih sudah saya sampai ke rumah kamu masih ganggu mobil saya dari tadi kamu gangguin saya tolonglah kerjasama sama saya klik langsung bisa bisa kan akhirnya nangis lagi nangis terus ada yang marah sama saya kok gak dibuka mas mohon maaf pak ya ini kan mobil mobil zaman sekarang pak jadi kontrolnya pakai aki semuanya kebetulan kebetulan ada yang tahu kan tadi mogok tanya sama bapak ini tadi mogok pak oh ya sudah dek gak apa-apa akhirnya didorong sama tias itu kan saya ke depan sama warga itu dipinjemin kunci kunci mobil lah buat benerin mobil akhirnya saya otak ketik aki itu kan kencengin semua baut-baut tias masuk saya tanya administrasi gimana pak apa sudah selesai semua katanya saya iya dek sudah saya berangkat saya pamit pulang saya saya apa bilang tuh sama tias ya setelah lagi kita cari warung ya kenapa mas ya kita kan berangkatnya gak bawa air kan oh iya mas bener sudah kita pulang dan gangguannya mulai lagi masih diganggu masih saya saya masih diganggu menampakkan cuma gak jelas wow menampakkan cuma gak jelas yang namanya ini mas alat-alat yang di belakang mobil itu kan ada peralatan medis ya 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 tabung O2 regulator sama retelan lainnya yang dilumari itu gerak semua maksudnya gudang gudang posisi padahal itu sudah saya kunci udah saya kunci berangker itu kan begitu masuk gak bisa diangkat gak bisa didorong gak bisa ditarik kan pasti pasti ke kunci dan misalkan kalaupun itu suara di apa ya disebabkan karena goyangan dari mobil mobil itu gak goyang mobil itu jalannya langsung kayak gini kalau begini kan mungkin masuk akal ya masuk akal dia gak kayak ditendang itu pak gak masuk akal terus O2 itu kayak di angkat dikit glass terus Tias bilang gini mas itu suara apa mas panik ya karena berdua sekarang udah berdua auranya yang saya gak masuk akal lagi nih mas mungkin ya mungkin ya saya tuh inget kata guru saya itu kan kalau makhluk gak itu punya aura ya orang marah aja auranya beda kan ke kitanya juga beda rasanya saya itu mas AC full sama blower itu udah tinggi levelnya udah level tinggi ya tinggi di dalam tuh panas 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 panasnya itu bukan bukan kayak kena matahari itu kan kayak di oven saya pegang ngasih itu kan ya dingin saya cari wah dinginnya coba sini akhirnya saya buka jendela saya buka terus ada warung jadi setelah itu ada cahaya karena posisi kanan kiri udah gelap sepertinya di depan tuh warung moga aja ada orangnya kan wah alhamdulillah banyak orang mungkin udah kebiasaan warga sana kan main dong mobil campur banyak orang kan posisi udah tengah malam saya parkir sisi jalan di depan warung pas saya berhenti semua warga yang di warung pulang semua kabur mungkin takut kali ya lihat ambulan saya itu bawa jenazah kabur ada yang pelan-pelan ada yang kucar kacir waduh orang itu kenapa kata saya gak ada isinya gak ada isinya nah terus saya penasaran mas kenapa ya pintu belakang gak bisa kata saya apa kesalahan teknis apa emang pintunya aja yang rusak saya coba buka mesin masih nyala saya ke belakang saya buka ternyata bisa saya tutup lagi angkat lagi bisa terus saya bolak-balik pelan bisa saya apa tarik dengan kuat kan bisa juga berarti kan gak ada gak ada masalah sama pintu ini kan kok tadi gak bisa ya kenapa kata saya kan saya masuk lagi ke mobil terus saya penasaran lagi nih mobil kok bisa munggok kata saya akhirnya saya matikan mobil saya off saya cabut masih nyala itu masih nyala saya sudah cabut ini kok bisa nyala ya ini setrunya dari mana masih di warung masih di warung gak tau iya tias ke mobil naik iya mas lihat ya ini kunci mobil kamu lihat gak di depan nyala apa enggak nyala belum belum gak dia karena sibuk kopi naruh itu di depan harusnya mati ya juga ya waduh mas ini gimana mas sudah kamu gak usah panik ini ambulan ini ambulan ini memang buat jenazah gimana ini mas saya gak mau seperti ini mas ya sudah kamu gak usah panik mau gimana lagi kan ini kan memang mobil ambulan gak nyeles rokok kita kan bawa jenazah jadi mungkin kalau sepedo mas nyala itu kan ada kontrol di setir lampu kota audio sama rotator ini on harusnya kan hidup ketika on kotak di on nah ini kan posisi sudah saya cabut listrikan mesin nyala tapi mesin mati mesin mati kok bisa hidup ya kan akhirnya saya masukin ya sudah ya segini aja mungkin ada kesalahan dari kita sendiri ya ada kelalaian yaudah gini aja kita tahu sul dulu ya oh iya mas kita tahu sul saya kirim fatihah itu kan baca selawat yang awalnya mobil itu apa yang istilahnya banyak keguguan bukan waktu starter itu gak langsung nyala sudah sesudah saya baca fatihah kontak on train langsung nyala wah alhamdulillah yaudah ya kita pulang tapi bentar dulu ini apalagi mas coba cek di map ketik SPBU terdekat ya mas SPBU terdekat sudah sekarang yang terdekat itu 30 kilometer 30 gimana itu kalau malam enggak ada orang pinggiran pertama ini enggak ada eceran enggak ada waduh ini sekitar jam berapa itu jam 1 jam 1 susah banget ya udah tidur semua meskipun SPBU kalau buka ya kalau buka kenapa mas lihat aja ini posisikan ada huruf E itu kan mas ya jarum saya disini mas kayak suami istri itu yang masih baru orang pacaran nempel terus enggak mau kesini dia kan kamu kenapa gue enggak kesini kata saya jadi saya itu ngitung dengan kondisi jalan seperti ini yang bergelombang wah kalau saya paksa mungkin enggak nyampe ini ya bismillah aja nanti gini aja ya misalkan mobil ini mogok enggak ada bensinnya yaudah kita naksi aja gak mungkin dicuri 6 bulan siapa yang mau curi oke mas oke bilang kan masih ini ya belum nyampe jalan raya artinya masih jalan desa kanan kiri itu gelap yang bisa saya lihat itu cuma yang disorot sama lampu mobil nah disitu gangguannya juga karena kita udah buka jendela karena kita ngerokok kan cerita-cerita lagi itu kan cerita ulah-hulah lagi saya nyopi gini mas ngerokok pas di depan ini misalkan pohon kelapa ya yaitu pohon kelapa pas disini itu bukan pohon kelapa oh gitu itu tinggi tangannya gini mukanya ini ketutup bulu hitam semuanya hitam semuanya kan di jalan di jalan di kanan saya itu kan jendela dibuka semua mas saya positif nih apa cuma saya ini kan saya ngomong dalam hati ini kan pas begitu saya ngomong apa cuma saya langsung di jauh mas di kanan apanya wah berarti beneran ini mas punya saya ditutup ya udah tutup aja ditutup mas tutup dong kalau ditutup kita mati ya gak ada oksigen kita merokok ya sudah mas gak apa-apa ya masih dibuka jalan lagi makin dekat aja yang berdiri di kiri juga ada kayak ngikutin gitu dong ya dia kayak emang ada dari sini ini ada lagi ada lagi awalnya kan di kanan pas kacah kiri itu ditutup disini ada juga tapi putih gak tau itu apa pas disorot kan gak ada apa-apa mas pas lewat dari cahayanya lampu itu baru baru kelihatan wah gak beres ini saya suruh buka lagi ke jalan daya berapa kilo 12 kilo masa Allah kita ngerayap kita jalan 10 kilometer per jam ini ngerayap di belakang jendara astagfirullah khatib ya Allah masih gimana mas yaudah kamu kamu kalau gini terus saya tambah panik saya kalau panik bisa mobil ini kecelakaan paling tidak ini mobil saya bisa jatuh kebawah kan kayak apa istilahnya ya sawah bisa jatuh nanti terus itu seperti itu kanan kiri sampai kita terbiasa iya mas itu barusan di atas iya biarin yang di kanan kiri nongkrong di atas pohon itu kan jelas jelas banget jalan terus akhirnya karena udah gak kuat cuma karbon dioksida wah terpaksa harus dibuka kan saya buka jis alhamdulillah pure oksigen kalau sekarang waduh saya gak bisa ini kalau dibuka iya mas saya takut mas tutup lagi akhirnya saya tutup di belakang yang saya buka yang belakang saya buka yang belakang dan mobil itu mas enteng awalnya itu berat kan sebenarnya punya mobil ya kan beda ini sudah di gigi satu masih agak berat berat kayak bawa 2 ton berat kalau pulangnya itu enteng enteng kayak agak nyetuh asfal kayak didorong dan itu sampai mana yang melihat kanan kiri sampai jalan raya jalan raya besar selama masih ada pohon kanan kiri itu tetap ada tetap ada saya gak berani berhenti waktu itu pokoknya gak mogok disitu saya ngomong saya ngomong gini kamu gak apa-apa gangguin saya maksudnya menampakkan terserah asal jangan buat mobil ngogok gak apa-apa mau ngerayap di depan esok terserah kata saya kata saya mas jangan nantang dia malah takut mas jangan nantang daripada mogok kata saya kan makanya saya bilang yaudahlah terserah mau joget mau gimana terserah yang penting mobil jangan sampai mogok lagi minta tolong kamu udah saya anterin akhirnya sampai jalan raya aman hati udah tenang agak tenang meskipun kita di mobil pakai AC itu mas kita pakai apa ya keringetan petualangan lah yang namanya tisu yang di bawah itu kotor semua di bawah itu mas snek yang ditumpah semua kopi tumpah semua aduh aduh saya ambil tuh mana kopi saking 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 apa ya bukan takut sih kayak jangan ganggulah kayak gitu saya kan pikiran gak fokus kan sudah pecah jalan masih diganggu ini juga pas di jalan raya udah makin tenang akhirnya tias buka suara cerita deh loh saya nyatai tuh pulangnya nyatai irit bensin dari 60 80 mas ya dari tadi gak pernah dengar suara gak mas suara apa banget orang nangis orang nangis iya ya biasa ya orang nangis kamu kalau keluarga kamu meninggal kan pasti nangis tuh kan iya sih mas cuma kan sampeyan tau yang keluar tuh dari ambulan tuh siapa aja yang nangis suara suaranya tadi kan yang nangis kayak ibu-ibu itu mas iya sampeyan lihat mas yang di belakang itu siapa aja pas saya ingat-ingat lagi tuh kan pas tias gedor-gedor pintu belakang saya kan nengoknya ke kiri nah itu jelas bapak-bapak tiga gak ada cewek gak ada ibu-ibu langsung sih dari tadi tuh gak gak sampe gini saya mas iya soalnya kan fokusnya gak fokus lah cabang-cabang ya pikirannya tapi tapi diganggu jelas itu kan saya diganggu pas tias ngomongnya kayak gitu baru akhirnya spion tengah saya balik balik ke atas wah ternyata jawabannya seperti ini pantesan spion tengah itu ngadamnya ke atas ke tengah saya belokkan gak atas hanya waduh bahaya ini dan untungnya sudah di jalan besar ya sudah di jalan besar dan nyampe alam alam nyampe gangguan terakhir itu pas gak bisa bukan gak bisa ngerim sih pas digalis tuh kalau gak salah ada jembatan saya tuh kayak ada viraset ini harus direm kalau gak direm bisa ngerobos 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 saya tetep ngegas saya lepas saya injek rem gak mau waduh los saya angkat lagi saya bejek lagi akhirnya kayak apa itu ya mendadak wah langsung tiba-tiba mungkin itu kurang 20 meter dari jembatan jembatan ada ininya mas ya beton sampai tias itu minum tumpah apa mas gak bisa rem posisi sudah ngantuk ngantuk minum kopi malah tang banget iya bukan kopi asli akhirnya saya nyampe ke rumah sakit ditunggu sama teman-teman disana yang ditunggu bukan saya selamat apa enggak gimana ada cerita ceritanya yang ditunggu itu karena padana ya waktu itu iya mungkin sebelum-sebelumnya pasti ngalamin hal yang sama mungkin sudah sering teman-teman itu sudah sering makanya karena orang baru ditanya langsung ditanya itu kan langsung saya dipanggil lihat sini berdepan gimana cerita 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 masak dan di rumah sakit saya itu ternyata bukan cuma saya sendiri yang dapat hal-hal gangguan lah katakanlah seperti itu waktu itu ada teman teman perawat jadi kan gini mas yang namanya antimedis harus siap 24 jam tapi yang namanya manusia tetap butuh tidur tapi dibagi sip-sipan nah teman-teman itu seneng kalau ada pasien terus keluarga pasien itu nginep kan jadi rame ada temannya itu kan kalau yang rokok itu bisa ngumpul pada suatu hari itu katanya begini intinya ada pasien lah sama keluarga pasien terus setengah malam ada teman saya lupa itu apa cewek apa cowok dia itu melihat nenek-nenek di rumah sakit di rumah sakit di ruang tunggu dia duduk duduk di ruang tunggu di sapa sama teman saya itu nek nungguin siapa mungkin ke kamar mandi terus ditunggu mungkin pilihnya begitu gak nyaut tapi neneknya tuh diem aja nunduk iya pakaiannya tuh gimana kayak apa ya nenek-nenek rambutnya pake sendal itu kan sudah posturnya posturnya nenek-nenek sempat lihat kebawah ya emang iya emang dilihat semua tuh kan nyentuh gak sih gak mikir-nya itu iya nek nungguin siapa nek diem masuk dia kan ke ruangan di depannya tuh kan gak lama mas mungkin naruh apa ya mungkin entah itu apa itu yang buat jantung mungkin naruh itu terus langsung keluar pas keluar udah gak ada terkejut ya waduh nenek-nenek kemana ya kan gak mungkin kalau nenek-nenek lari lari kayak naruto kagibun shin gak mungkin waduh itu siapa ya kan langsung lari ke tempat perawat tidur lagi dia cerita banyak banget di garasi juga garasi mobil kalau garasi itu memang cerem sama saya sekarang dikasih tulisan garasi setan ambulans saya itu Pak pernah saya tidur di ambulans satu malam saya pengen tahu nih kayak apa nih ujinya limas ini pengetahuan penasaran kayak apa sih yang nungguin ambulans itu kayak apa sih hantu gak ada nyamuk ada kalau dicari gak semalam suntuk itu saya tidur tapi enggak parkir garasi tinggal nanti saya parkir depan saya tidur dalam ambulans siangnya waktu itu saya nganterin jenazah malamnya saya tidur di ambulans semua teman saya mas kamu ke dalam tidur sini beneran iya yaudah mau saya kunci ya iya gak apa apa itu karena sudah sampai subuh akhirnya saya bisa tidur saya tidur lagi saya bawa ambulans ke garasi saya tidur saya tidur di ambulans jam 8 saya bangun saya manasin mobil terus saya apa ya namanya kayak gini nih ke kursi sopir buka kwa buka youtube terus di telinga saya ini jelas jelas banget ini cewek kalau itu cewek kondisi waktu pagi siang udah pagi paginya jam 8 matahari udah tinggi jam 8 ngomil saya wah kamu ini tak tungguin semalam gak ada udah jam 8 baru nongol kata saya kesiangan saya marahin dua kali saya marah itu kan pertama lain hari pas sore ini saya diajak temen berawat mas ke puskis mas ini yuk ngapain yaudahlah ikut oke waktu itu jam 3 sampai sana temen saya masih ada keperluan sama temen lain itu akhirnya pulang jam setengah 5 sampai garasi itu ada maghrib kan emang ada hadisnya mbak ya gak boleh itu keluar malam pas maghrib maghrib kan emang ada itu kan kata rusul lomba ini gak boleh keluar kan saya masuk garasi nah waktu itu saya gak pernah takut tuh masuk keluar masuk ambil gak pernah takut siang malam pas waktu itu saya takut takut padahal ini kan mobil saya sendiri itu kan saya sopirnya kok bisa wah jangan jangan ada ini kan auranya beda ya sudah saya mau sholat nah di ambulans saya itu kan sudah saya siapin sarung karena saya diingetin temen temen takutnya nganter jenazah atau apa itu kan sambil sarung saya letakkan di depan ini kaca mobil di wiper itu sambil duduk ke dalem pas keluar saya lihat mobil saya itu takutnya bukan main saya takut takut beneran karena gak tahu perasaannya aja kok kayak lihat gundurwa itu takut mobil sendiri saya takut ya yaudah saya mau sholat di sholat wah ke ke mobil anggapnya ini mobil pak ya kan saya ke sini ini ke garasi nah samping garasi ini ada ruangan kosong gak ada lampu gak ada apa pas di pintu sopir saya itu dikejutkan sama suara kayak apa yang meledak doar waktu suara itu doar kepala saya ini rasanya itu ketinggalan disana kayaknya ketinggalan yang namanya doa doa ayat kursi saya baca ayat kursi kok gak sampai ayat akhir muter muter terus muter muter ayat kursi akhirnya berdiri kurang ajar saya ambil sarung saya sholat ke dalam di depan mobil itu gak ada musholat saya gak mau sholat sana saya sholat di dalam habis sholat otomatis harus balikin sarung takut lagi ini ada apa ya tapi saya beranikan diri saya buka di depan saya masuk saya bilang ke dalam kamu ngeprank saya takut tapi mas ini coba tinggalkan tapi saya emosi waktu itu saya sopirnya kok di prank saya bilang kamu ngeprank saya kamu jangan macem-macem kalau bukan saya siapa yang nyopir harusnya kamu berterima mau mau kenalan oke saya ngomong ngomong di dalam saya cari itu sumber suaranya itu apa sih yang tadi cari itu saya senter kata gak mungkin ini kan suaranya kayak gini saya cari apa ya kayu saya gini gak sama suaranya saya cocokin sama yang tadi masuk ke ruangan sebelah mungkin dulunya itu rencananya jadi ruang pasien mungkin ya yang namanya ruangan lebar terus disekat sama triple mungkin ini yang bunyi kata saya saya gedor gedor mampir mirip saya tendang yang keras wah bener berarti ini yang ditendang kata saya wah gak ajar saya diprek ceritain ke teman-teman akhirnya teman-teman itu emang itu kalau di garasi katanya ada lagi itu yang unik bukan karyawan tapi maksudnya bukan tim medis yang jaga malam namanya brodul teman-teman itu panggilnya brodul pakdul pakdul tapi teman-teman panggilnya brodul rumah sakit itu di berdiri itu kan diresmikan kan masih banyak semak-semak itu kan mungkin waktu itu sudah 90% untuk diresmikan nah brodul ini pakdul ditugaskan sama yang bersih-bersih di belakang dia cerita waktu itu dia bilang gini sama saya kan kamu tahu ya ada pintu kaca di sebelah selatan ya pakdul saya itu tidur depan tv di ruang tunggu katanya pas malam saya sudah capek seharian kerja ada cewek tapi ceweknya cantik cantik banget pakai baju kebaya ala kerajaan katanya seumur hidup saya belum pernah lihat cewek wanita secantik itu wah sobat dul lu namanya gak cantik lebih cantik saya cari lagi artis yang cantik sampai googling ini masih gak cantik kurang cantik hebat nah terus itu kan saya tidur tidur di kursi tunggu itu kan tangannya gini jadi mungkin silau kan dia gini terus wanita nyamperin duduk di sampingnya pak dul itu di apa ini mas gini dicolek di bagian sikunya ayo ikut katanya apa sih enggak katanya ayo ikut dirayu wah terus akhirnya bro dul itu pak dul risih diginiin di apa tangannya itu mungkin dia marah ya akhirnya di keluar si wanita cantik tadi itu keluar pas nyampe pintu berubah yang awalnya cantik pakai baju kebaya beda berubah jadi rambutnya panjang terurai gak pernah sampuan itu bajunya itu putih kayak mau kena itu bak terus punggungnya itu bolong terus nengok ke pak dul begini pak dul itu lebih sangar dari saya marah-marah dia ternyata ternyata kamu hendr bolong dilempar pakai sendal beneran itu saya kalau ada pak dul pas bawa jenazah itu saya apa ya enggak bukan warga aman enak karena saya males buat ini buat cuci mobil orang aja kan kita nganterin jenazah kekuburan setidak-tidaknya kan cuci kaki itu kan disenahkan emang gitu kan jadi mungkin ya teman-teman yang diganggu itu waktu itu malam terus gak dicuci nah itu pak dul juga diganggu digerasi kan pak dul tidurnya digerasi gudang tapi dibuat tempat tidur padahal banyak ruang kosong waktu itu kata pak dul ada suara anak kecil saya campur antur di garasi gimana pak dul ada cerita gak banyak ada anak kecil ya maksudnya itu waktu itu pak dul tidur tengah malam di luar itu kayak ada anak kecil itu lari-lari tuh pak oh iya karena gak berisik kan bikin risih ya gak nyenyak tidur kan keganggu kata pak dul siapa ya akhirnya dibuka gak ada orang tidur lagi berisik lagi dia pas dibuka hantu cewek tadi itu lagi dia duduk di lampu rotator kan ambulan tuh waktu itu ngadepnya ke timur nah disini pintu kamarnya pak dul ini mobil jadi pas ngeliat ke kanan ya langsung kelihatan kelihatan kakinya tuh ke kaca depan tuh oh iya gini-gini tuh iya Allah iya Allah kakinya wow goyang-goyang bukan kabur pak dul marah-marah lagi wah ngajar untungnya pemberani ya pak dul ini cuma mau disiram aja harus gambu saya akhirnya dilewatin tuh kan hantunya dilewatin ambil bak ambil air disiram tuh kuntilanak tuh waduh gak ada harga dirinya tuh gila gak ada harga dirinya udah berapa lama pak dulu itu keren jadi tempat itu ya manusia pertama itu oh makanya dia manusia purba itu purba itu di tempat saya itu 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 pawangnya makanya jadi pawang gitu makanya saya kalau buat story itu kan buat story WA ini pawang ambulan lagi nyuci mobil pawang ambulan oke 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 tapi mas Riat suka dengan pekerjaan sekarang menikmati menikmati benar jadi terbiasa karena gini selain saya suka sama mobil ya otomotif saya ini suka sama terdorong sama niatnya Pak Haji karena yang punya rumah sakit ini kan Pak Haji ya jadi kata Pak Haji itu karena teman-teman ceritanya kenapa ada rumah sakit ini karena waktu itu keluarga keluarganya Pak Haji mungkin orang tuanya berobat ke satu rumah sakit dipersulit terus dia mungkin dendam ya dendamnya itu dendam baik oke next time kalau saya kaya bilang gitu kan saya bikin tuh rumah sakit akhirnya kesambahan bikin rumah sakit artinya adanya rumah sakit itu lebih ke amal amal jari beneran Pak mobil saya itu tarifnya waduh gak masuk akal lebih ke amal makanya saya ini mau ngejalanin amanahnya Pak Haji hitung-hitung amal saya di akhirat oke dan mungkin ada kalimat nih yang berharga buat yang lagi nonton oh iya oh iya bener-bener ada-ada ini sebetulnya ambulan itu ya orang-orang tuh kalau lihat ambulan di mindset-nya orang-orang itu dikeyakinannya orang-orang itu takut karena ambulan itu familiar dengan jenazah sebetulnya kalau masih tulisan di depan itu ambulan gak usah takut yang harus takut mobil jenazah mobil jenazah baru gak apa-apa takut kalau mobil ambulan enggak masih umum lah ya masih umum tapi yang namanya ambulan tetep pasti bawa jenazah karena mungkin kadang-kadang itu kan pasien kritik masih hidup pas di jalan meninggal dunia itu kan dan terima kasih masih lihat udah berbagi ceritanya ini semoga tambah lancar ya di pekerjaannya dan bisa jadi amal jerih juga ya karena niat bantu orang seperti itu dan terima kasih juga buat sobat aktif yang nonton dan see you in the next video bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama sama awal 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 awal